assalamualaikum dulur-dulur tukang kayu, tukang apusi, tukang bergedes, tukang apa yang bukan ngerti? ini-ini bisa ngumpul, ngopi bareng, udut bareng, kerja bareng, nek gelem kalau kemarin saya membuat lengkungan dengan ketebalan kayu 3,5 cm lah kebetulan ada yang DM saya, mas coba bikin untuk ketebalan kayu di atas 6 cm, ya kali ini saya akan coba buat dengan ketebalan kayu 8 cm, apakah bisa atau tidak? kita simak bersama, jangan lupa ngopi dulu, udut dulu orang ngopi, orang happy, orang udut mengkos semabut, sekedar saran untuk membuat lengkungan kita nggak harus terpaut dengan mesin-mesin yang mahal, kita cukup gunakan alat seadanya, mungkin cara saya bisa membantu kalian semua, bagi para tukang pemula khususnya, sebenarnya di channel-channel besar sudah dibahas, cara membuat lengkungan dengan menggunakan bergaji tangan atau sirkular saw ya kali ini saya akan ilas kembali, semoga bermanfaat bagi semuanya, termasuk bermanfaat bagi saya sendiri oke, disini saya menggunakan gergaji GMT 7 inci untuk mempunyai nang pribadi ke telah tetap nolak untuk nangkut kes Susu ternyata, potong ruивают kellak putih kayu ternyata atau pasir yang jatuh ituutzhidrat karno kenewach kakaum nah hama akhirnya sekarang lebih menjahat karena putih satu Hai terlalu cek-cek di atas suara ayam-ayam di suara musim semuanya mengganggu ya saya hampir sempat mau bagaimana kita tidak sakit untuknya hampir tidak sakit cara gergajinya sama ya kayak kemarin kita bolak-balik karena kalau langsung tak mungkin bisa tetap hati-hati kita bisa kembali 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 selamat menikmati untuk membersihkan bagian belakang atau merapikan bagian belakang caranya cukup mudah kita menggunakan pasah biasa tidak usah pasah di lingkung- lingkung kalau untuk dalam kita mau nggak mau harus menggunakan pasah lingkung kalau kita bisa manual menggunakan bahagian belakang bahagian belakang masuk ak Corona untuk membersihkan bagian dalam atau merapikan bagian dalam kalau tidak punya pasah lengkung bisa menggunakan pahat setelah itu bisa diampas untuk merapikannya jadi kesimpulannya untuk kayu tebal di 8 cm bisa digunakan menggunakan eh bisa menggunakan circular saw demikian video kali ini semoga bermanfaat bermanfaat silahkan bantu subscribe agar channel ini bisa berkembang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye tak kasih pantun lagi bye coba jan ora kerja orang jajan bye coba ma ora kerja orang mama buah hai hai